Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kita Kembali Membahas mengenai Pengamanan mikrotik untuk Tahap kedua Untuk tahap pertama Sudah saya jelaskan Di video Yang pertama yaitu mengenai Pengamanan Mikrotik Semoga teman-teman Nonton Dan berkomentar serta Menekan tombol Subscribe Serta tombol loncengnya Untuk itu saya ucapkan terima kasih Pada kesempatan ini Kita kembali membahas mengenai Pengamanan mikrotik tahap kedua Dimana tahap kedua ini Pengamanan mikrotik Menggunakan PSD Port Scan Detection Penjelasan singkatnya seperti ini Teman-teman Ada namanya PS PS ini adalah Port Scanner Cara atau teknik untuk mencari pot-pot yang terbuka untuk mendapatkan IP Jadi PS ini adalah suatu cara atau teknikal untuk men-scanner pot-pot pada jaringan yang terbuka atau open Sehingga bisa masuk untuk mendapatkan IP Ini yang biasa dilakukan oleh para Bertas jaringan Mereka menggunakan teknik ini untuk mencari selah Di mana ada pot yang open atau terbuka untuk mendapatkan IP Nah disitulah dia bisa mengontrol mikrotik Router mikrotik kita dari jarak jauh Mencari selah atau mencari pot-pot yang terbuka untuk mendapatkan IP Inilah yang dinamakan Teknik Port Scanner Sedangkan port yang mereka gunakan Biasa digunakan itu Port 1 sampai dengan 1024 Bahkan 1024 ke atas Di scanner Jadi nanti mereka mendapatkan suatu port Dengan IP sekian Yang bisa di retas Nah inilah yang biasa Metode seperti inilah yang biasa dilakukan Oleh sebab itu Router mikrotik Menyiapkan fitur yang namanya PSD Port Scan Detection Jadi PSD ini mendeteksi Port Scanner Oke Jadi Port Scan Detection Adalah untuk mendeteksi Adanya Port Scanner Nah Topologi sederhananya seperti ini Ini jalur internet Kemudian masuk pada ether 1 pada mikrotik Kemudian disinilah Port Scanner bermain Mencari selah dimana Port dan mendapatkan IP Kemudian fungsi dari PSD ini Port Scan Detection Ini mendeteksi Selain dari port yang masuk Dianggap sebagai Port Scanner Nah tentunya ini Fitur Di harus didukung dengan Rule Rule yang kita setting pada Mikrotik Sehingga berfungsilah PSD ini Jadi fungsi PSD ini adalah Pengamanan mikrotik Dengan mendeteksi Adanya Port Scanner Nah kita langsung saja Teman-teman pada Penyetingan Rule Oke teman-teman kita masuk Pada tahap penyetingan Untuk membuatkan Rule Scan Detection ya Kemudian teman-teman Masuk pada Menu IP Kemudian Viewer Arahkan pada Filter Rule Kemudian Add General Change nya teman-teman Arahkan pada Input Kemudian Protokol teman-teman Arahkan pada TCP ya Dan In interface nya Teman-teman Arahkan pada Sumber Internet Yaitu Ether 1 Kemudian Teman-teman Masuk pada Extra Nah disini ada Tombol VDS Port Scan Detection ya Klik Kemudian disini ada Format nya ya Wake Trashcode 21 Maksudnya Ini para pelaku Peretas nanti Yang kita Yang disebut dengan Scan Port Scanner Ini Apabila melebihi dari Angka 21 Maka dia Tergolong pada Port Scanner Ya Delay Waktu 3 Detik Kemudian Long Port Port Wakenya 3 Ini menandai Para pelaku Tar Ini Melakukan Port Scanner Mulai dari Port 1 Sampai 1024 Port Kita Tandai Dengan Angka 3 Kemudian Hack Port Wake Ini menandai Port yang Terscanner Scanner Itu 1024 Kemudian Time Out Time Out Saya Beri 1 Jam Kemudian Apply Oke Nah Tujuan Daripada Rule Ini Untuk Menandai Rule Masuk Pada Jaringan Kita Yaitu Rule Para Pelaku Scan Yaitu Para Pelaku Port Scanner Kita Tandai Dengan Nama Port Scanner Di Address List Oke Nanti Dia muncul Di sini Ya Teman Teman Dia Muncul Di Sini Kalau Seandainya Para Pelaku Port Scanner Itu Melakukan Percobaan Masuk Ke Jaringan Kita Maka Di Address List Nila Ada Tulisan Port Scanner Sesuai Yang Kita Tandai Tadi Di Sini Oke Kemudian Agar Supaya Para Pelaku Port Scanner Ini Tidak Bisa Lelua Sama Suk Pada Jaringan Kita Maka Kita Harus Memblok IP Tersebut Dengan Menambahkan Satu Rule Lagi Yaitu Tujuannya Untuk Memblok IP Para Pelaku Port Scanner Kita Masuk Pada Tab Rule Lagi Filter Rule Lagi Kemudian Add General Chain Kita Ubah Menjadi Input Protokol TCP Kemudian Kita Masuk Pada Tab Advanced Nah So Address List Kita Arahkan Pada Port Scanner Kemudian Di Tab Action Di bagian Action Kita Arahkan Pada Drop Kemudian Apply OK Nah Disinilah Untuk Memblok Agar Supaya Para Pelaku Port Scanner Tidak Bisa Masuk Ke Jaringan Kita Nanti Pada Awalnya Ada Percobaan Pergerakan Untuk Masuk Ke Jaringan Kita Maka Dia Terdekeksi Disini Dengan Nama Port Scanner Port Scanner Port Scanner Gitu Kalau Ada Percobaan Masuk Di Jaringan Kita Jadi Ini Sajalah Penjelasan Singkatnya Teman Teman Semoga Bisa Bermanfaat Teman Teman Bisa Lihat Lagi Pengamanan Yang Pertama Pada Video Yang Pertama Kemudian Disini Saya Bangun Channel Untuk Kita Saling Berbagi Saling Sharing Saling Membantu Untuk Mencarikan Solusi Kalau Seandainya Terdapat Masalah-masalah Di Jaringan Jadi Kita Saling Sharing Silahkan Teman-teman Berkomentar Dan Subscribe Kemudian Tekan Tanda Lenceng Untuk Itu Semua Terima Terimakasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!